Pemirsa dalam rangka memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-62 dan Hut Ikatan Adiaksa Dharma Karini ke-22 tahun, Kejaksaan Tinggi Jambi menggelar kegiatan donor darah dan seminar dengan tema Keadilan Restoratif Justice sebagai rekonstruksi keadilan hukum untuk kepentingan masyarakat. Senin 18 Juli 2022, bertempat di Aula Kantor Kejaksaan Tinggi Jambi, Kejati Jambi menggelar kegiatan donor darah dan seminar dengan tema Keadilan Restoratif Justice sebagai rekonstruksi keadilan hukum untuk kepentingan masyarakat yang dibuka oleh PLTK Jati Jambi, Bambang Gunawan. Kegiatan donor darah dan seminar tersebut merupakan rangkaian kegiatan memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-62 yang mengangkat tema kepastian hukum humanis menuju pemulihan ekonomi. Pelaksanaan donor darah diikuti seluruh pegawai Kejati dan Kejari Jambi. Dalam seminar Keadilan Restoratif Justice sebagai rekonstruksi keadilan hukum untuk kepentingan masyarakat, menghadirkan tiga narasumber yakni Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi Dr. Usman SHMH, Dr. Andes Hasan Basri Hamid, Ketua Dua Lembaga Adat Melayu Jambi, dan Gloria Sinuhaji SHMH, Asisten Tindak Bindana Umum Kejati Jambi. Sebagai koordinator pelaksana, Andi Sasongko mengatakan, para peserta berasal dari perhimpunan mahasiswa hukum Indonesia seluruh Provinsi Jambi. Tiga narasumber tersebut memberikan paparan terkait restorasi justice, memberikan pemahaman lebih mendalam dan diharapkan dikenal oleh masyarakat. Dari ketiga narasumber tersebut memberikan materi terkait paparan masalah restoratif justice, bagaimana pada saat akademisi dari Ibu Dr. Usman Dekan Fakultas Hukum Jambi menyampaikan hingga dari masyarakat kontributif dari RJ dan ketiga terkait dengan pelaksanaan RJ itu bagaimana. Untuk audiens, kita hadir dari perhimpunan mahasiswa hukum Indonesia seluruh Provinsi Jambi. Pemahaman kawal tentang apa yang berasal dari perhimpunan mahasiswa hukum Indonesia seluruh Provinsi Jambi, tinggal nanti dilanjutkan dengan perhatian-perhatian yang bersifat kukuran, yang sustansial, yang berupa reformasi hukum yang menjamin bahwa perhimpunan nanti bisa diintegrasikan dengan sisi peradilan bidana. Iqbal Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!